Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu para pengemudi bluebird yang hebat Sini saya mau berbagi cara tentang ngeriset dan ngeribut IOT Pertama-tama kita harus hidupkan dulu mesin mobilnya Sampai on sampai keluar barcode seperti ini Setelah keluar barcode seperti ini kita ketuk 10 kali di barcodenya Lalu masukkan kode 091879 Ini kode untuk ngeriset Kenapa sih IOT harus di reset Harus di reset tiap hari Nah IOT kan sistemnya seperti Android Dipakai seharian Untuk memperingan kinerja IOT itu sendiri Diperlukanlah untuk ngeriset IOT tiap mau berangkat Menariknya Biar orderannya makin banyak Orderannya cepat Dan membuat sampah-sampah yang ada di IOT Perangkat IOT itu sendiri terhapus Nah ini prosesnya sekitar semenit atau dua menitan Setelah keluar barcode barcode lagi Nah itu tandanya kalau reset IOT sudah sukses Nah yang kedua kita coba ketuk 10 kali lagi Baru masukkan kode 110320 Ini kode untuk ngeribut ya Nah disini ada menu printer Double window dan ribut Nah disini printer kita coba Untuk mengetes printer apa bagus apa enggaknya Kita cek Nah biar enggak usah repot-repot Nyolok Argo dulu Yang kedua double window Nah kita disini bisa melihat GPS ya GPS IOT ini Kalau ini ada angkanya Berarti ini IOT dalam badan normal Orderan pasti ada Dan perangkat IOT ini tidak bermasalah ya Karena kalau bermasalah GPSnya enggak ada angkanya 0 0 0 semua 0 0 Kalau seperti itu maka dilaporkan ke bengkel Untuk diganti antenanya Nah setelah itu kita ribut Nah ribut juga seperti Hampir sama seperti reset Cuma lebih spesifikasi lagi Kalau ribut itu Menghapus jejak-jejaknya Jadi kita pagi-pagi sebelum berangkat Kita coba untuk ribut dulu Setelah ribut baru reset Kita kalau melakukan ini tiap hari Insya Allah Mudah-mudahan Rejekinya semakin banyak Semakin Semakin mudah Untuk mendapat orderan gitu Inilah tip-tip untuk IOT untuk ngeriset dan ribut Nah Lakukan ini bapak-bapak tiap hari Insya Allah Rejeki Gampang Orderan gampang masuk Mudah Cepat kenanya gitu Enggak kalah-kalah Jangan Jangan Minder Kalau HP kita RAM-nya Cuma 2GB Tidak Tidak masalah Yang penting Keadaan IOT normal Keadaan HP bersih Tidak banyak video Tidak banyak foto-foto Dan penyimpanan memori Juga tidak terlalu banyak Mempenuhi kapasitas Di video selanjutnya Saya akan menjelaskan juga Tentang cara Biar HP ini IOT gacor Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekian dari video saya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya